Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaaduhu... Harapudubillahi min syururi anfusina wa sayiati ama... Man yahdihi Allah, falamudillah lah, wa man yadhilil falahadiyya lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu an abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan di dalam serambi nabawi Salawat beriring salam Tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Para pemirsa yang berbahagia melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib Yang ditulis oleh Syekh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Ali Sufahani Rahimahullahu Ta'ala Bab yang kita bahas hari ini di bagian ke-11 ini Faslun Ini masih kitabu Toharah Masih membahas perkara-perkara kaitan dengan Toharah Pasal yang kita bahas hari ini adalah Penjelasan tentang jenis-jenis najis atau hal-hal yang najis Dan cara menghilangkannya dan menghilangkan najis tersebut Di sini mu'allif Rahimahullah Qadi Abi Suja' berkata Dan semua kata beliau Semua yang cair Yang keluar Dari dua jalan yaitu kubul dan dubur Najisun Adalah najis Semua yang keluar dari Yang cair yang keluar dari dua jalan Dalam cetakan yang lain dikatakan Setiap yang keluar dari dua jalan Jadi tidak ada penambahan kata cair Ini dikatakan oleh pentahkik Syekh Majid Al-Hamawi Beliau katakan Di dalam beberapa cetakan kalimatnya Setiap yang keluar dari dua jalan najis Tapi di cetakan yang ada di hadapan kita Kalimatnya Dan semua Cairan yang keluar dari dua jalan adalah najis Yang itu mencakup darah Ataupun air kencing Atau Feses ya kotoran Ya kotoran ketika seorang buang air besar Atau air mazi Akan disebutkan nanti dalilnya Atau air wadi Ya wadiya Atau wadiyu Air wadi Dikatakan air Air wadi Ini semua najis Ada pun kata beliau Dalilu najasatid dam Ini bukan matan Abi Suja Ini bukan matan Abi Suja Tetapi tahkik dan pendalilan Yang diberikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi Pendalilan yang ditulis Dan diberikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi Atas kitab matan Abi Suja Apa kata Syekh Majid Al-Hamawi Wadalilu najasatid dam Ada pun dalil Kenajisan darah Adalah apa yang datang di dalam hadith Annamra'atan sa'alatin nabiya Sallallahu alaihi wasallam Andamil haidah Bahwasannya ada seorang wanita Yang bertanya tentang Kepada Nabi SAW Tentang darah haidah Darah yang keluar dari wanita yang haid Fakal Maka Nabi SAW berkata Huttihi Gosoklah kata Nabi Summaq risihi bilma Warasyihi Kemudian percikkan siram dengan air Wasallifih Kalau sudah dibersihkan dengan proses Dikerik, dikucek, disiram dengan air Maka pakaian itu kata Nabi Sudah boleh digunakan untuk sholat Hadith ini riwayat imam yang 5 Kemudian tentunya hadith ini jelas Yang menunjukkan bahwa darah adalah najis Lalu Syekh Majid Al-Hamawi berkata Dan disamakan hukumnya dengan darah Yaitu nanah Karena memang asal dari nanah adalah darah yang membusuk Ya darah yang membusuk Oleh karenanya nanah mengambil hukum darah Karena nanah asalnya adalah dari Apa namanya darah Ini jenis yang pertama Dari apa yang keluar dari kubur dan dubur adalah darah Maka itu adalah sesuatu yang najis Lalu beliau disini Pentahkik Syekh Majid Al-Hamawi Menjelaskan kalamnya Qadi Abi Syuja' Amma najasatul baul Ada pun kaitan dengan najisnya air kencing Ada orang Arab baduy yang kencing di pojok masjid Kemudian para sahabat hendak menghentikannya Hendak memarahi orang tersebut Nabi berkata Biarkan dia menyelesaikan hajatnya Cukup disiram dengan air saja Disiram dengan satu ember air Ini menunjukkan najis Kalau tidak najis Kenapa harus disiram Ini sudah mafum Sudah kita ketahui bersama Kemudian Ada pun dalil Kata beliau Naja satil gaid Mana dalilnya bahwa kotoran Ketika seorang buang air besar itu Najis Mana dalilnya Ma'al-ijma' Selain daripada Telah adanya ijma' Kesepakatan para ulama Tentang najisnya hal tersebut Ada riwayat Perkataan Nabi SAW Kepada Ammar Sesungguhnya bajumu dicuci Apabila terkena air kencing Atau ba'a gaid Feses Buang air besar Atau terkena mazi Atau terkena muntah Rawahu Ahmad Wa khurrajahu Daru qudni Wal bazzar Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan dikeluarkan juga oleh Daru qudni Dan al-bazzar Rahimahumullahu jami'an Wa ammal madhi Berarti ini yang keberapa ini Darah Kencing Buang air besar ya Yang keluar dari buang air besar Lalu yang keempat Mazhi Ini yang keluar dari apa Kubul Yang keluar dari kubul Lalu dikatakan Al-madhi Yang dimaksud dengan Madhi Yang dimaksud dengan Al-madhi Atau air madhi Ungkapan kita Kita katakan madhi Adalah Air Ya air Dia air Cairan Abiyab Yang putih Rakik Lembut Ya Lazij Lengket Keluar Tadkala seseorang Sedang naik Syahwatnya Atau ketika Seorang suami Mendekati istrinya Syahwat ya Mula'abah Mendekati Yang melakukan hal-hal Yang menjadi Muqaddimatul jima' Maka ini biasanya Menyebabkan Keluarannya Air 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 Mazih Fadalilu Najasatihi Adapun dalil Bahwa air mazhi Itu adalah Sesuatu yang Najis Adalah hadithu Ali Radiallahu Ta'ala An Kual Ali berkata Aku adalah Seorang laki-laki Yang mudah Mengeluarkan Air Mazih Kata Ali Mudah sekali Keluar Air Mazih Tapi aku Mau nanya Hukumnya Malu Ya kata Ali Aku malu Bertanya kepada Nabi Tentang Hukum Air Mazih Karena Kedudukan Putri Beliau Dariku Artinya Ali adalah Suaminya Fatimah Bagaimana Ali menanyakan Sesuatu yang Kaitannya dengan Masalah Kaitannya Erat Dengan Suami Dan Istri Aku malu Menanyakannya Maka Aku pun Perintahkan Migdad Untuk bertanya Kepada Nabi Maka Nabi S.A.W. Bersabda Cucilah Kemaluanmu Dan Berwudu Perintah Mencuci Artinya Najis Kalau tidak Najis Untuk apa Dicuci Nabi Memerintahkan Untuk Dicuci Kemaluan Kemudian Berwudu Artinya Membatalkan Keluarnya Air Mazih Itu Membatalkan Wudu Ada Adapun Yang Yang Kelima Adalah Kata Beliau Al Wadi Atau Wadi Kita Katakan Sering Dalam Ungkapan Yang Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Dibacanya Wadi Agak Agak Encer Agak Padat Dan Berwarna Putih Telur Atau Ketika Seorang Laki-laki Biasanya Membawa Beban Yang Berat Itu Keluar Dari Kemaluannya Yang Seperti Itu Ya Lalu Dikatakan Fadalilu Najasatihi Al Ijma Adapun Dalil Bahwa Hal Itu Yaitu Wadi Adalah Najis Adalah Ijma Kesepakatan Para Ulama Wal Kiyas Al Madhi Atau Kiyas Dengan Mazik Sebagaimana Mazik Najis Begitupun Wadi Dan Ada Ucapan Ibnu Abbas Ibnu Abbas Berkata Adapun Air Mazik Air Wadi Apabila Keluar Cucilah Kemaluan Dan Berwuduk Wudu Untuk Salat Hadis Ini Riwayat Imam Al-Bayhaqi Jelas Jadi Apa Yang Keluar Dari Dua Jalan Al-Kubul Wad-Dubur Najis Kecuali Air Mani Ini Yang Harus Kita Bahas Ya Walaupun Ini Masalah Yang Mukhtalap Baina A'imah Diperdebatkan Oleh Para Ulama Imam Malik Mengatakan Misalnya Najis Karena Dia keluar Dari Jalan Yang Najis Tapi Imam Syafi'i Rahimah Allah Mengatakan Tidak Najis Liannahu Kata beliau Kata Sheikh Majid Al-Hamawi Liannahu Sallallahu Alayhi Wasallam Su'ila Anil Mani Yusib Thawb Karena Nabi Pernah Ditanya Tentang Air Mani Yang Mengenai Pakaian Fakal Maka Nabi Alayhi Salatu Wasallam Berkata Innama Huwa Kal Busaq Wal Mukha Sesungguhnya Air Mani Itu Seperti Ludah Dan Ingus Artinya Ludah Tidak Najis Ingus Pun Tidak Najis Sama Kata Nabi Seperti Ludah Dan Ingus Hadis Ini Riwayat Imam Daru Qutni Al-Bayha Bi Sanad Sahih Dengan Sanad Yang Sahih Jelas Ma'asir Al-Muslimin Kecuali Air Mani Dan Dalil Yang Lain Banyak Diantaranya Hadis Aisyah Dengan Banyak Redaksi Bahwasannya Aisyah Apabila Apa Namanya Air Mani Yang Menempel Di baju Nabi Kering Beliau Mengeriknya Radiyallahu Ta'ala Anha Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Begitupun Dalam Riwayat Nabi Membahsahi Pakaian Yang Terkena Air Maji Dipercik Dengan Air Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Pendapat Yang Kuat Air Mani Adalah Suci Dan Itu Lebih Pantas Bagi Manusia Karena Allah Telah Memuliakan Manusia Walaqad Karamna Bani Adam Kami Telah Muliakan Manusia Salah Satunya Bahan Kita Dari Sesuatu Yang Suci Bukan Dari Sesuatu Yang Najis Lalu Dikatakan Oleh Beliau Mencuci Semua Yang Terkena Air Kencing Air Kencing Dewasa Ataupun Terkena Tinja Adalah Wajib Wajib Kalau kita Tidak Bersihkan Najis Yang Menempel Di Tubuh Kita Tidak Diterima Solat Kita Wajib Illa Kecuali Bawla Sobi Air Kencingnya Bayi Laki Laki Yang Bagaimana Alladhi Lam Yakulit Ta'am Yang Belum Makan Selain Daripada Asi Belum Makan Apa Namanya MP Asi Makanan Pendamping Ada Berupa Lalu Bagaimana Kalau Susu Kata para ulama Susu Tergantung Disebutkan Disini Kalau Susunya Adalah Benar-benar Susu Dalam Artian Susu Yang Berasal Dari Hewan Tidak Dicampur Dengan Gula Tidak Dicampur Dengan Bahan Bahan Yang Lain Itu Tidak Masalah Artinya Dianggap Belum Makan Dan Minum Apapun Tetapi Kalau Susunya Sudah Dicampur Dengan Banyak Bahan Atau Sekedar Diberikan Misalnya Air Putih Ini Disebutkan Oleh Syekh Majid Al-Hamawi Dikatakan Saratnya Bayi laki-laki Itu Belum Makan Makanan Atau Belum Minum Minuman Walaupun Berupa Air Air Biasa Saja Dan Makanan Dan Minuman Itu Diberikan Sebagai Bentuk Makanan Kalau Itu Tidak Boleh Tetapi Kalau Minuman Yang Lain Diberikan Dalam Bentuk Obat Itu Tidak Masalah Tetapi Diberikan Pengecualian Yaitu Susu Yang Hari Ini Kita Sebut Dengan Halib Dalam Bahasa Arab Halib Susu Makan Tidak Masalah Walaupun Dari Hewan Hewan Tapi Dengan Sarat Tidak Dicampurkan Bahan Yang Lain Seperti Gula Ya Begitupun Dikecualikan Kalau Itu Berupa Tahnik Misalnya Kan Anak Yang Baru Lahir Sama Ayahnya Diberikan Kurma Yang Di Emut Sampai Halus Kemudian Dimasukkan Ke Mulut Si Bayi Ditaruh Di Bagian Atas Itu Tidak Masalah Tidak Berpengaruh Kalau Itu Tidak Menjadikan Berubah Hukumnya Tetap Hukumnya Kalau Memang Bayi Itu Belum Makan Apapun Kecuali Tadi Dua Hal Susu Yang Memang Dibutuhkan Sebagai Pengganti Sebagian Ibu Tidak Mengeluarkan Susu Dikarenakan Entah Pola Makan Yang Berubah Atau Zaman Yang Memang Sekarang Serba Ingin Praktis Dan Lain Sebagainya Dan Susunya Tidak Ada Tambahan Apa-apa Memang Benar-benar Susu Begitupun Tahnik Tidak Mengubah Hukum Bahwa Bayi Laki-laki Dikecualikan Cukup Dipercik Saja Tetap Najis Tetap Najis Walaupun Nanti Para Ulama Mengatakannya Dengan Istilah Mukhafafah Yang Ringan Artinya Cukup Dipercik Saja Kemudian Ma'as Sural Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Lalu Beliau Berkata Fa'innahu Yathuru Birashil Ma' Kalau Kencingnya Adalah Kencing Bayi Laki-laki Yang Belum Makan Makanan Tambahan Cukup Dengan Birashil Ma' Cukup Dengan Dipercik Saja Atas Pakaian Yang Terkena Duna Baulil Jariah Tetapi Ini Tidak Berlaku Atas Bayi Perempuan Kalau Kita Lihat Dalam Penelitian Ilmiah Dikatakan Memang Kalau Bayi Perempuan Itu Kalau Kita Bandingkan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Air Senin Itu Lebih Kotor Bayi Perempuan Air Senin Karena Kenapa Dia Mohon maaf Seperti Tumpah Ada Pun Laki-laki Seperti Melewati Pipa Sehingga Kadar Kotorannya Pun Lebih Ringan Apalagi Masih Bayi Dibandingkan Perempuan Dan Sebagian Ulama Menjelaskan Bahwasanya Umumnya Dahulu Apalagi Bayi Laki-laki Lebih Banyak Diapakan Digendong Daripada Bayi Perempuan Dan Sekarang Masih Berlaku Seperti Itu Bukan Diskriminasi Tetapi Ini Lebih Kepada Fitrah Dimana Manusia Cenderung Kepada Ketika Melihat Miliknya Milik Ibunya Milik Ayahnya Tapi Kalau Anak Perempuan Mereka Katakan Bahwa Anak Nanti Akan Diambil Oleh Suaminya Pada Akhirnya Nanti Milik Suaminya Oleh Karenanya Kecenderungan Manusia Terhadap Anak Laki-laki Lebih Besar Oleh Karenanya Syariat Memberikan Keringanan Keringanan Hukum Di dalam Masalah Air Kencing Bayi Laki-laki Ini Dijelaskan Oleh Para Para Ulama Kemudian Ma'asirul Muslimin Hal ini Berdasarkan Hadith Ya Riwayat Riwayat Imam Bukhari Dan Diriwayatkan Oleh Ashabus Sunan Dan Imam Bukhari Mensahikan Hadith Ini Nabi Berkata Yugsal Min Bawlil Jariyah Wayurash Min Bawlil Gulam Pakaian Yang Terkena Kencing Bayi Perempuan Dicuci Ada pun Bayi Laki-laki Dengan syarat Yang sudah Kita Sebutkan Cukup Dipercik Lalu Dikatakan Oleh beliau Wala Yu'fa An Shai'in Minan Najasad Tidak Diberikan Kemaapan Atas Semua Jenis Najis Kecuali Wala Yu'fa Tidak Diberikan Kemaapan An Shai'in Minan Najasad Dari Apapun Yang Najis Illa Kecuali Al Yashiro Minad Dam Sesuatu Yang Sedikit Dari Darah Wal Qaih Atau Dari Nanah Qaih Qaih Itu Nanah Dari Dam Darah Atau Dari Qaih Hal 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 ini Ma'asir Al-Muslimin Berdasarkan Riwayat Shafi'i Imam Shafi'i Meriwayatkan Hadis Tentunya Beliau Begitupun Riwayat Al-Bayhaqi Dan Riwayat Bukhari Secara Mu'allak Bahwasannya Diriwayatkan Dari Ibnu Umar Annahu Asara Bithratan An Wajhihi Bahwa Ibnu Umar Pernah Memecah Memencet Jerawat Atau Bisul Yang ada Di Wajahnya Kemudian Keluar Sesuatu Darinya Dan Beliau Melanjutkan Salatnya Dan Tidak Diulang Artinya Kalau Sedikit Dimaafkan Begitupun Yang Bangkai Najis Tidak Dimaafkan Kecuali Bangkai Dari Hewan Yang Kalau Lehernya Kita Sembelih Misalnya Tidak Keluar Darah Serangga Beda Kalau Kambing Kalau Kita Sembelik Keluar Darah Tapi Kalau Serangga Tidak Keluar Darah Tentunya Hadisnya Nanti Akan Dibahas Hadis Kaitan Dengan Tidak Najis Lalat Ada Hadis Nanti Apabila Ada Lalat Yang Jatuh Di Bejana Salah Seorang Dari Kalian Sudah Masukkan Saja Semuanya Kemudian Diangkat Dibuang Ya Fa Inna Fi Ahadi Janahi Shifa Un Wafil Akher Da Karena Di Salah Satu Sayap Ada Obat Di Bagian Yang Lainnya Ada Penyakit Itu Di Antara Mujizat Nabi Jadi Nabi Mengetahui Sesuatu Yang Baru Ditemukan Akhir Akhir Ini Tentang Keunikan Lalat Itu Silahkan Dicari Di Internet Keunikan Lalat Ya Ternyata Masya Allah Allah Berikan Rahasia Yang Pernah Disampaikan Oleh Nabi Seribu Ratus Tahun Yang Lalu Apabila Bangkai Yang Dikecualikan Tadi Bangkai Lalat Atau Serangga Jatuh Ke Air Itu Tidak Menjadikannya Najis Tidak Menjadikannya Najis Kemudian Beliau Berkata Rahimah Allah Ta'ala Wal Hayawan Kulluhu Tahirun Illal Kalba Wal Hingzir Wama Tawallada Minhuma Aw Min Ahadihima Ma Hayawan Tahir Hewan Itu Semuanya Suci Ayam Kita Nyentuh Ayam Suci Kucing Suci Misalnya Apalagi Hewan Hewan Yang Lain Al Hayawan Kulluhu Tahir Hewan Hewan Itu Seluruhnya Suci Kecuali Anjing Dan Babi Ya Anjing Dan Babi Berdasarkan Firman Allah Dalam Surat Al-An'am Ayat 145 Allah Berfirman Kul Kul Lain Ajidu Fima Uh Hiya Ilay Muharraman Ala Ta'imi Yata'amuh Illa Ayyakuna Maitatan Audam Masfuh Aulah Mah Hingzir Fa Innahu Rijs Ya Allah Katakan Katakanlah Ya Rasulullah Aku tidak Mendapatkan Dari Yang diwahyukan Kepadaku Sesuatu Yang haram Untuk Dimakan Ya Kecuali Bangkai Atau Darah Yang Memancar Atau Daging Babi Fa'innahu Rijs Itu semua Adalah Najis Itu semua Adalah Rij Rijs Lalu Dikatakan Disini Atau Yang Terlahir Dari Keduanya Atau Salah Satunya Jadi Kalau Barangkali Ada Anjing Kawin Sama Babi Atau Anjing Kawin Terjadi Lalu Muncul Anak Yang Baru Misalnya Anjing Kawin Sama Heina Atau Hewan Serigal Atau Apalah Namanya Selain Daripada Anjing Kemudian Lahir Jenis Yang Baru Kata Beliau Dan Apa-apa Yang Berasal Dari Keduanya Atau Dari Satunya Seandainya Pun Dia Kawin Dengan Hewan Yang Suci Maka Itu Menjadina Najis Bangkai Itu Keseluruhannya Adalah Najis Sudah Kita Bahas Ya Najis Yang Bangkai Sudah Kita Bahas Di Dalam Pembahasan Apa Itu Pembahasan Masalah Samak Iza Dubigol Ihab Pakot Tuhur Pakot Pakot Tuhur Apabila Apa namanya Bangkai Itu Disamak Maka Kulitnya Sudah Suci Kemudian Illa Samak Wal Jarod Kecuali Ikan Dan Belalang Ini Bangkainya Tidak Najis Berdasarkan Hadis Nabi Berkata Uhillat Lana Ma Itatan Telah Dihalalkan Untuk Kami Dua Jenis Bangkai Yang Pertama Adalah As-Samaq Wal Jarod Wal Adami Begitupun Anak Adam Manusia Kalau Meninggal Tidak Najis Ya Berdasarkan Ayat Allah Berfirman Malakat Karam Nabani Adam Sungguh Kami Telah Muliakan Anak Adam Dan Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Innal Mumin La Yanjus Hayyan Wala Mayitan Orang Mumin Itu Tidak Najis Baik Ketika Hidup Ataupun Ketika Meninggal Kemudian Beliau Melanjutkan Penjelasannya Berapa Menit Lagi Masya Allah Sudah Pas Nanti Kita Lanjutkan Setelah Beberapa Pesan Berikut Ini Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kaum Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Selurkan Selurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Rubai Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau info Selengkapnya Hubungi 0813 29695353 29695359 Bersihkan Lagi Dari Riba Dan Gapailah Ridonya Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Promo Harga Investor Islami Grand Fillet Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Gak Bakal Mau Ketinggalan Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau Scan dan Searching Di satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jaman sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosen Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada Bum Bisnis opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti Kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket Bum Akan kami berikan Secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung Paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat Paket usaha Bum lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Kelar Oke Seiring dengan gagal orbit Satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Wa ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Wa ba'd Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang pertama Sudah kita bacakan Beberapa poin Kaitan dengan Bayan An-Najasad Penjelasan tentang Hal-hal yang Najis Wa izah Latihah Dan cara Menghilangkannya Kita sudah sampai kepada Poin Bahwa Semua hewan itu Suci Kecuali anjing Dan babi Dan apa yang Yang dilahirkan dari keduanya Atau dari salah satunya Begitupun bahwa Semua bangkai itu Adalah najis Kecuali Ikan dan Belalang Berdasarkan Sabda Nabi Wahillat lana Maitatan Assamak Waljarat Telah dihalalkan Untuk kami Dua jenis bangkai Yaitu adalah Ikan dan Belalang Begitupun Adami Yaitu Manusia yang meninggal Ya Anak Adam yang meninggal Itu suci Berdasarkan Firman Allah Walakad karramna bani Adam Begitupun berdasarkan Hadith Rasulullah berkata Innal mu'min layan Yushayan Walamayitan Orang mu'min itu Tidak najis Baik ketika hidup Ataupun ketika Meninggal Allah alhamdulillah Di kesempatan yang kedua ini Kita coba Mengundang Para pemirsa Niaga TV Apakah sudah mulai Berimigrasi semua Ke Telkom 4 Mudah-mudahan Teman-teman Saudara sekalian Dimanapun Anda semua berada Sudah berpindah Ke Satelit yang baru Satelit Palapanya Sudah ditinggalkan Kita memasuki Satelit yang baru Telkom 4 Mudah-mudahan Allah memberikan kita Kemudahan Dan keberkahan Ada pertanyaan yang Masuk Coba kita lihat Di pesan singkat Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Suami Tante Saya Waktu Ramadan Punya utang puasa 17 Karena sakit Saudara Allah Beliau Meninggal Setelah Ramadan Dan belum sempat Mengkodok puasa Mohon pencerahannya Baik Para ulama Mengatakan bahwasanya Sakit itu Nanti ada banyak jenis Ada sakit Yurja Bur'uhu Ada sakit Layurja Bur'uhu Sakit yang ada harapan sembuh Sakit yang tidak ada harapan sembuh Kalau sakitnya ada harapan sembuh Yukdok Puasa yang ditinggalkan Dikodok Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh Membayar fidyah Itu satu Yang kedua Kalau seorang yang punya hutang puasa Baik itu Yang wajib atasnya Kodok atau fidyah Tergantung jenis sakitnya Kemudian Mat Kemudian meninggal Sebelum mendapatkan waktu Atau kesempatan Mengkodok Jadi Belum ada waktu yang cukup baginya Mengkodok Dia meninggal Taruhlah satu syawal Dia meninggal Apakah wajib atasnya sesuatu Kata para ulama Tidak ada kewajiban apapun Karena dia apa Dia belum diberikan kesempatan Untuk mengkodok Bagaimana dia akan mengkodok Oleh karena Kata para ulama Lain cerita Kalau misalnya Dia sakit di bulan Suci Ramadan 17 hari Lalu sehat di bulan Syawal Sehat di bulan Zulqa'dah Di bulan Zulhijjah meninggal Karena ada satu peristiwa Kejadian Mendadak meninggal Wajib Wajib tidak Dikodokkan oleh Ahli warisnya Wajib Berdasarkan Sabda Nabi Barang siapa yang meninggal Dalam kondisi Punya hutang puasa Maka keluarganya Berpuasa atasnya Walaupun nanti dalam riwayat Membayarkan Vidya Riwayat Aisyah Boleh membayarkan Apa Vidya Allah Alhamdulillah Hamba Allah Di Sumatera Barat Coba kita angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan Ibu Siapa Nanya tentang Salat jenazah Baik Salat jenazah itu Bolehkah dilakukan Dua kali Baik Ibu Itu saja Ya Apa hukumnya Kalau dilakukan Dua kali Dua kali Maksudnya Kita menyolatkannya Dua kali Atau si jenazah Disolatkan oleh Beberapa kali Rombongan Tidak Dua kali Pertama dari rumah Malah itu lagi Nanti di mesti Disolatkan lagi Baik Baik Itu saja Ibu Ya Baik Allah Alhamdulillah Kalau kita Lihat Peristiwa Kematian Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Beliau Disolatkan Beberapa kali Walaupun saat itu Yang menyolatkan Beliau Rombongan-rombongan Rombongan pertama Masuk ke rumah Beliau Menyolatkan Lalu keluar Apa namanya Datang lagi Rombongan Keluar Dan begitu Seterusnya Oleh karenanya Kalau seorang Yang wafat Ada keluarga Yang wafat Mudah-mudahan Allah merahmati Saudara kita Yang telah meninggal Keluarga kita Yang mendahului kita Lalu disolatkan Di rumah Lalu setelah Disolatkan Di rumah Misalnya Dibawa ke kampung Halaman Ke Sumatera Misalnya Sampai di Sumatera Sampai kampung Dibawa ke Mesti disolatkan Lagi tidak ada masalah Ya tidak ada masalah Walaupun secara Walaupun secara hukum Salat Jenazah itu Hukumnya Fardu Kifayah Kalau sudah Ada sebagian Yang melaksanakannya Maka gugurlah Kewajiban Atas yang lain Tetapi Kalau semuanya Ingin melakukan Tidak ada masalah Itu Pardu Kifayah Begitu Tapi kalau semuanya Tidak ada yang melakukan Dosa semua Jadi karakter Pardu Kifayah Begitu Kalau sudah ada Sebagian Yang lain Tidak wajib lagi Tapi kalau yang Tidak wajib lagi Pengen Menzolatkan Tidak masalah Tapi kalau semuanya Tidak menyolatkan Dosa Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang kedua Dari pesan singkat Assalamualaikum Wa alaikum Salam Warahmatullah Bagaimana Hukumnya Kalau air Kencing Bayi laki-laki Yang masih menyusui Tapi susunya Susu formula Bukan asih Ya Allah Kalau kita lihat Penjelasan Sheikh Majid Al-Hammawi Kata beliau Kalau susunya Susu murni Susu murni Artinya memang Susu Tanpa ada Campuran apapun Tidak ada masalah Sebagai pengganti Asih Kata beliau Tetapi Rata-rata Susu kita sekarang Itu tidak lagi Susu Benar-benar Susu Apalagi susu-susu formula Itu campurannya Luar biasa Banyak Campur vitamin A Vitamin B Vitamin Semua Zing Apa Kalau kita lihat Di apa Di kardusnya itu Banyak sekali Menurut saya Mendapatkan infak Mendapatkan infak dari jamaah Ada zakat mal Kalau zakat mal Tentunya Harus segera disalurkan Jangan dipinjamkan Kalau zakat mal itu Tidak disimpan Di rekening Ya ini Banyak kesalahan Di masyarakat Disimpan Satu tahun Di rekening Zakat mal itu Kalau sudah Diserahkan Kepada amil Itu langsung Disalurkan Kepada mustahik Mustahiknya Ada delapan Disebutkan Di at-taubah Ayat yang ke-60 Langsung disalurkan Jangan ditabung Ya Jangan Tidak boleh Jadi zakat itu Harus segera Disalurkan Oleh karena Para ulama Berbeda pendapat Apa hukumnya Takhir Zakah Hukumnya Apa hukumnya Mengakhirkan Menyalurkan zakat Kata mereka Pendapat Jumhurul ulama Tidak boleh Karena dia adalah Ketika sudah Jatuh temponya Sudah Jatuh Kewajibannya Harus segera Ditulaikan Ya Lilfaur Harus segera Berdasarkan Firman Allah Bersegeralah Melakukan Perkara Yang mendatangkan Ampunan Di ayat yang lain Berlomba-lombalah Dalam kebaikan Dan dalam hadis Nabi Ba'da salah Tiba-tiba Bersegera Keluar dari masjid Melangkahi Pundak Para sahabat Lalu Nabi Kembali Ditanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau buru-buru Sekali hari ini Nabi berkata Tadi aku teringat Ada emas Yang aku letakkan Di rumah Dan aku benci Tidak suka Menunda Pembagian Mas tersebut Kepada mustahik Nah ini Oleh karena Jumhurul ulama Mengatakan Harus disalurkan Tapi kalau itu Berupa infak Hari Jumat Ada keropak Yang diputar Lalu ada kotak Lalu ada kotak infak Yang diletakkan Di masjid Diisi uang Oleh jamaah Sehingga jumlahnya Ratusan juta Atau puluhan juta Kita berikan Pinjaman Untuk jamaah Pinjaman produktif Tidak berbunga Agar jamaah bisa Jualan Mie ayam Atau jualan Makanan Dan lain sebagainya Ah bagus Itu bagus sekali Itu bah Bagus Ya Allah Tapi akadnya Harus syari Akadnya Harus sesuai Dengan syariat Tidak boleh Ada tambahannya Tidak boleh Ada ribanya Allah Pertanyaan Yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah Seseorang Yang sudah Meninggal Mengetahui Siapa Saja Yang telah Mendoakannya Allah Hukum Asalnya Kalau sudah Meninggal Allah Katakan Wami Waraihim Barzahun Ila Yawmi Yub'athun Kalau orang Sudah Meninggal Itu Dimasukkan Ke Alam Barzah Alam Barzah Itu Alam Yang Terpisah Antara Alam Dunia Dia Alam Persinggahan Antara Dunia Dan Akhirat Di Ayat Yang lain Allah Katakan Intan Uhum Layas Ma Udu'a Akum Walau Sami Um Masta Jabul Akum Kalau Kalian Menyeru Meminta Kepada Mereka Mereka Tidak Bisa Mendengar Doa Doa Kalian Walau Sami'u Tapi Kalau Seandainya Pun Mendengar Masta Jabal Laku Mereka Tidak Bisa Mengabulkannya Allah Katakan Wabainahum Hijab Kami Jadikan Antara Orang Yang Sudah Meninggal Dengan Yang Masih Hidup Hijab Apa Namanya Peran Perantara Dan Lain Sebagainya Artinya Yang Hukum Asalnya Kalau Kita Baca Dan Para Ulama Memang Hilab Dalam Masalah Ini Ibn Al-Qayy Mengatakan Para Ulama Hilab Dalam Masalah Ini Apakah Ketika Misalnya Kita Masuk Ke Kuburan Lalu Kita Mengatakan Assalamualaikum Ya Ahladiyar Min Al-Muslimina Wal-Muslimat Wa Insya Allah Bikum Lahikun Apakah Mereka Mendengar Sebagian Ulama Mengatakan Mendengar Karena Untuk Apa Syariat Memerintahkan Kita Para Ulama Hilab Dalam Masalah Ini Apa Namanya Kita Tidak Saya Pun Ragu Mana Dalil Yang Lebih Kuat Tetapi Para Ulama Berselisih Kalau Ayat-ayat Yang Tadi Kita Katakan Wami Waro'ihim Barzakh Di Antara Alam Dunia Dengan Alam Kubur Ada Barzakh Barzakh Itu Apa Namanya Penghalang Pembatas Marajal Bakhrain Yaltakiyan Bainahuma Barzakhulla Yabegian Ada Dua Laut Yang Bertemu Di Tengahnya Ada Barzakh Yang Mana Mereka Tidak Bisa Saling Menyeberang Satu Dengan Yang Lainnya Dan Hukum Asalnya Perkara Perkara Apalagi Orang Sudah Meninggal Dia Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mendengar Dengan Jarak Yang Jauh Misalnya Kecuali Nabi Kalau Nabi Ada Hadis Riwayat Imam Firmizi Barang Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Memiliki Malaikat Malaikat Yang Berkeliling Keliling Yang Mencari Orang Yang Bersolawat Kalau Ada Orang Yang Bersolawat Maka Para Malaikat Itu Menyampaikannya Kepada Siapa Baginda Rasulullah Muhammad Alayhi Salatu Assalam Allah Alam Bissab Pertanyaan Yang Kelima Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Zikir Petang Itu Dibaca Setelah Salat Asar Atau Salat Maghrib Terima Kasih Allah Alam Bissab Kalau Namanya Petang Sebelum Maghrib Menurut Saya Allah Alam Bissab Karena Kalau Maghrib Itu Bukan Lagi Petang Tapi Malam Berdasarkan Firman Allah Dalam Al-Quran Kemudian Sempurnakanlah Puasamu Sampai Malam Malam Itu Apa Isya Atau Maghrib Maghrib Gak Boleh Kita Mengakhirkan Berbuka Sampai Isya Sebagaimana Kebiasaan Orang-orang Yahud Sampai Munculnya Bintang-bintang Itu Dilarang Oleh Nabi Oleh Karenanya Menurut Saya Malam Itu Setelah Maghrib Ada Pun Kalau Kita Katakan Azkarul Masa Zikir Sore Ba'dal Asr Itu Dikatakan Sore Allah Alam Bissab Pertanyaan Yang Keenam Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Jika Anak Tidak Pernah Mengenal Kedua Orang Tuanya Karena Dibesarkan Oleh Ayah Dan Ibu Angkat Ketika Berdoa Buat Kedua Orang Tuanya Siapakah Yang Akan Mendapatkan Doa Tersebut Hukum Asalnya Hukum Asalnya Adalah Orang Tuanya Yang Biologis Karena Kalau Orang Tua Biologis Walaupun Allah Subhanahu Wata'ala Maha Adil Setiap Orang Akan Dibalas Atas Kebaikan Sesuai Yang Dia Lakukan Artinya Ketika Seorang Anak Yang Dibesarkan Oleh Kedua Orang Tuanya Yang Bukan Kandung Dia Berdoa Ya Allah Ampunilah Dosaku Dan Dosa Kedua Orang Tuaku Dan Sayangilah Mereka Sebagaimana Mereka Menyayangiku Di Waktu Kecil Ya Kembali Ke Orang Tua Angkatnya Karena Yang Menyayangi Sejak Kecil Bukan Orang Tua Biologis Tapi Orang Tua Apa Kandung Orang Tua Angkatnya Sebagaimana Mereka Mendidik Menyayangiku Di Waktu Kecil Maka Kembalinya Kepada Orang Begitu Karena Orang Tua Kandungnya Terkadang Setelah Melahirkan Langsung Diberikan Kepada Belum Pernah Menyusui Belum Pernah Mendidik Dan Lain Sebagainya Dan Allah Maha Adil Hukum Asalnya Nanti Apa Namanya Hukum Asalnya Dia Adalah Orang Tua Kandungnya Tetapi Allah Maha Adil Kalau Memang Yang Mendidik Membesarkan Memberikan Susu Sejak Kecil Adalah Orang Tua Maka Dia Mendapatkan Balasan Balasan Kebaikan Dari Kebaikan Yang Sudah Dia Lakukan Allah Alhamdulillah Umu Azmi Di Bukit Tinggi Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Ibu Saya Sering Lupa Membaca Ayat Membaca Temuan Ayat Masukur Solat Jadi Lupa Ini Padahal Itu Selamai Hafal Mungkin Karena Umur Saya Sekarang 80 Tahun Lupa Samuan Ayat Nah Berkali-kali Saya ulang Lupa Juga Tukar Ayat Lain Nah Tidak Satu Soalan Saya Lupa Samuan Ayat Jadi Bagaimana Baiknya Saya Tukar Ayat Lain Atau Saya Lampau Saja Ayat Itu Mungkin Patul Mui Barangkali Jadi Saya Lupa Baiknya Saya Ulang Ayat Itu Saya Tukar Ayat Lain Atau Boleh Lampau Ayat Itu Baik Misalnya Surah Rahman Surah Walau Jorah Biar Apa Surah Yang Apoknya Ada Itu Lupa Mana Yang Baik Lanjutkan Saya Tukar Saya Ganti Baik Assalamualaikum 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 Beberapa Yang Bisa Ibu Pilih Ibu Langsung Ruku Boleh Itu Satu Ibu Langsung Ruku Boleh Ibu Lompat Ke Ayat Setelahnya Boleh Ibu Ganti Surat Yang Lain Boleh Lapang Masalah Ini Lapang Berdasarkan Firman Allah Dalam Al-Quran Bacalah Apa Yang Mudah Dari Al-Quran Maka Kalau Memang Ibu Ingin Langsung Ruku Misalnya Sudah Baca Al-Rahman Sampai Firman Allah Rabbul Mashriqaini Warabbul Magribain Fafi 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 A'la Irabbikuma Tukad Diban Marajal Bahrain Yalta Qiyan Bainah Huma Barzakh La Yabagiyan Fafi A'la Irabbikuma Tukad Diban Pas Nyampe Apa Misalnya Lupa Atau Walahul Jawari Munsyatu Fil Bahri Kal A'lam Lupa Boleh 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 Dilompat Yang saya Tahu Tahu Tidak Ada Masalah Bacalah Yang mudah Darinya Ya Kalau Memang Lupa Kecuali Kalau Sengaja Kita Lompat Misalnya Ini Berbahaya Bagaimana Kita Menghilangkan Satu Ayat Dengan Sengaja Tapi Kalau Memang Ada Uzur Ada Faktor Lupa Dan lain Sebagainya Saya Tidak Melihat Ada Larangan Masalah Ini Atau Kita Pindah Ke Surat Yang Lain Sering Kita Lihat Imam Imam Lagi Baca Surat Yang Panjang Tiba Berhenti Mentok Lalu Dia Ambil Ke Surat Atin Atau Alikhlas Itu Tidak Masalah Kembali Ke Pesan Singkat Apakah Masih Ada Belum Ada Masih Ada Waktu Sekitar 5 Menit Tapi Alhamdulillah Hari Ini Lebih Banyak Pertanyaannya Dari Pertemuan Sebelumnya Itu Artinya Sudah Mulai Banyak Yang Migrasi Ke Satelit Telkom 4 Mudah Mudahan Makin Bertambah Hari Nanti Pemirsa Pemirsa Kita Kembali Lagi Menyaksikan Niaga TV Dan TV Islam Yang Lainnya Dan Mudah Mudahan Kita Diberikan Keikhlasan Oleh Allah Diberikan Istiqamah Oleh Allah Dan Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Masih Ada Waktu 5 Menit Jika Ada Pertanyaan Pembahasan Kita Masih Membahas Matan Abi Suja' Yang Ditulis Oleh Al-Qadi Sepertinya Tidak Ada Baik Kita Cukupkan Sampai Di sini Pertemuan Kita InsyaAllah Kita Bertemu Di Kesempatan Yang Lain Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Alla Anta Astagfir Kawa'atuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan Sehari-hari Kegiatan Can Sehat Sampai Kegiatan Jant